assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangda kembali lagi di youtube saya optikariga official bagaimana kabarnya bangda semoga kita selalu dan keadaan sehat ya amin untuk video kali ini saya sedikit bergitip tutorial untuk memixing warna hondash pupi yang limited edition dari warna pin jadi sebelum kita lanjut ke videonya alangkah baiknya kita beramal digital dengan cara tekan tombol subscribe aktifkan tanda lonceng dengan ini berarti abangda mendukung channel kita untuk terus berkembang gaspol untuk bahan yang saya gunakan disini ada cat candy merah dari speeder putih top color solid dan warna merah red titik dari top color solid nanti kurang jelas di kolom deskripsi saya terakan nomor kode dan tipe catnya yang saya gunakan jadi langsung aja saya timbang catnya disini untuk ketiga base ini bakal saya campur semua atau saya mixing atau saya opos yang dimana ketiga base ini saya campur dengan saya timbang untuk rasio perbandingan untuk rasio perbandingan ntar di kolom deskripsi saya terakan atau di akhir video saya terakan jadi warna ini sebenarnya dari sepeda motor Honda Scoopy yang inden yang tidak masuk ke pasar Indonesia yang dimana motor ini kebanyakan keluar sih di negara Thailand jadi jangan khawatir buat teman-teman yang kepingin warnanya limited edition seperti sepeda motor yang di Thailand solusinya saya bakal kasih untuk memixing warnanya jadi saya coba aduk dulu untuk mencari warnanya jadi buat teman-teman semoga kita bisa sama-sama belajar dan saya nge-share video ini hanya membagi sepengetahuan saya dan yang saya tahu dari mixing warna Honda Scoopy nya tersebut jadi untuk warna mixing nya untuk sementara seperti ini ya jadi kayaknya kurang lebih ke mudah jadi saya campur lagi dengan putih dan saya campur dikit untuk menaikkan gradasi warna efek dari warna pink nya ke warna candy ya semoga dari video ini dan tutorial ini bisa membantu buat teman-teman yang punya sepeda motor Scoopy atau sepeda motor metik lainnya yang warna motor nya tuh kepingin yang unyu-unyu ya jadi saya nge-share video ini hanya untuk membagi dari yang saya tahu jadi kayaknya ini sudah mendekatin dari warnanya langsung aja ntar kita kasih thinner yang dimana thinner di sini saya gunakan thinner view dengan perbandingan 1 banding 1 dan untuk thinner di sini bebas ya buat teman-teman mau pakai thinner HG thinner view mau pakai thinner spesial bebas tapi di sini saya menggunakan thinner view kenapa karena untuk tekstur chat akan lebih halus kita kasih thinner view dan lanjut kita ke proses pengecatan di sini seperti biasa saya menggunakan speed shape yang sudah saya dasarin dengan warna cat putih jadi untuk dasar cat putih itu bebas ya buat teman-teman mau pakai cat putih merek apa aja yang penting solid jadi kita gas atau kita layer tipis-tipis di media sample speed shape yang dimana sudah saya dasar set putih kenapa dasar harus putih karena efek dari dasar warna putih itu menghasilkan ntar hasilnya lebih terang ataupun lebih bersih di atas dari warna cat pingnya jadi untuk tingkat ketebalan dan untuk tingkat kerataan disini saya menggunakan tingkat ketebalan kerataan 2-3 layer dan ini catnya solid ya bukan metallic bukan mutiara tapi ini bener-bener cat solid yang dimana dari sepeda motor itu sendiri pun itu berbahan dan cat solid jadi semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang videonya saya buat game ini semoga bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman yang terus sepeda motornya bikin ke pengen warna pink dari sepeda motor yang imajib edition dan untuk sepeda motornya dari produk Honda Scoopy saya juga nggak tahu kenapa kok bisa nggak nggak masuk pasar Indonesia yang dimanapun kalau bisa masuk pasar Indonesia itu kita pesen dulu jadi yang dimana warna-warna khusus ataupun warna-warna dimajib edition itu kemungkinan punya spesial tersendiri dari basic sepeda motornya ataupun dari desain ataupun gimana itu ya mungkin dari pihak showroom atau pihak yang produksi sepeda motor itu sendiri yang tahu kenapa itu bisa limited edition ya jadi setelah selesai perataan dari layaran catnya hasilnya untuk sementara yang sebelum di clear atau saya furnace seperti ini ya jadi untuk tekstur yang saya sudah rata 2-3 layer jadi belum nampak baik dos beningnya karena ini belum saya pernis atau saya clear coat jadi langsung aja kita clear coat atau kita pernis setelah kering 10-15 menit saya langsung clear coat ya biar lihat hasilnya dan teman-teman pun biar tahu hasilnya seperti apa untuk pernisan di sini saya menggunakan pernis ikan yang dimana 2 banding banding 1 banding 1 2 clear 1 headliner 1 thinner yang dimana untuk tingkat kerataan clear ini saya pakai tingkat kerataan atau lapisan layarnya 2-3 layer sampai merata jadi buat teman-teman mau pakai clear apa aja dan merek apa aja itu bebas disini saya cuman ngasih tutorial untuk warna dan mixing ataupun cara untuk mendapatkan warna dari Honda Scoopy yang limited edition dari warna poster pink atau milsek dari pingnya itu sendiri bagian setelah udah kita layer clear gua sampai tiga layer untuk hasilnya seperti ini jadi entar kira-kira agak kering sentuh saya bakal angkat untuk ke tempat yang agak lebih terang biar teman-teman bisa lihat hasilnya ataupun lihat warna telas dan warna aslinya dari mixingan video ini jadi ini udah kering saya angkat ke tempat yang lebih terang pencahayaan yang tadi kurang pencahayaannya jadi warnanya kita kurang bisa dapat jadi untuk dari video yang sebelumnya saya dapatkan ini ini dari pihak serum ataupun memang dari Honda nya sendiri yang warna limited edition yang dimana ini motor spesial yang jarang masuk ke pasar Indonesia ya seperti ini ya untuk warna dari mixingannya semoga teman-teman yang lain kepengen warna ini dari video ini bisa membantu dan rekomendasi buat teman-teman yang ada di rumah jadi ketemu lagi di next video kita bakal mixing atau hapus warna dan modifikasi dan lain-lainnya untuk kalian semua terima kasih dukung dan support channel ini jangan lupa like comment dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati